Halo Teknolovers, awal tahun 2022 ini Indonesia merayakan hubungan baiknya dengan salah satu negara sahabat, yakni Sri Lanka. 70 tahun sudah persahabatan itu terjalin, kerjasama semakin dipererat demi membangun keharmonisan. Lantas, bagaimana hubungan keduanya? Dan sekuat apakah kekuatan militernya tahun ini? Inilah perbandingan militer Indonesia versus Sri Lanka. Sebagai negara yang dikenal senang merangkul negara lainnya, Indonesia jadi salah satu pilihan Sri Lanka untuk melakukan kerjasama bilateral. Pemerintah kedua negara terus berupaya meningkatkan kerjasama sekaligus menindaklanjuti komitmen politik yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka 70 tahun jadi kawan baik, Duta Besar Republik Indonesia Dewi Gustina Tobing telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Prof. GL Paris, di awal tahun ini. Untuk membahas isu-isu yang memang memerlukan tindak lanjut bagi peningkatan kerjasama bilateral. Misalnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Nah, menariknya kedua negara punya beberapa kemiripan budaya. Selain itu Indonesia dan Sri Lanka sama-sama anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia. Keduanya juga pendiri dari gerakan non-blok. Hubungan diplomatik yang dibangun sejak tahun 1952 ini membuat Indonesia memiliki kedutan besar di Kolombo, sedangkan Sri Lanka juga punya kedutan besar di Jakarta. Pengaruh Hindu dan Buddha dari Sri Lanka ke Kepulauan Indonesia menjadi awal hubungan kedua negara. Tepatnya pada abad kelima. Kala itu, agama Buddha jadi agama utama dari kedua negara. Terjadilah interaksi kode negara yang terus tumbuh di abad ke-17 dan abad ke-18. Terlebih ada kendali perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Sri Lanka menjadi wilayah VOC di masa Sri Lanka Belanda dari tahun 1656 hingga 1796. Nah, abad ke-17 Indonesia berada di bawah kendali VOC dan saat itu menjadi kantor pusat VOC, kemudian menjadi sebuah koloni Belanda di Hindia Belanda hingga Perang Dunia Kedua. Lalu di abad ke-18, para raja kesatria dari Mataram, Madura, dan Sulawesi yang melawan pemerintahan Belanda diasingkan ke Sri Lanka. Jelas saja, keturunan orang-orang Indonesia yang diasingkan itu langsung membuat komunitas Indonesia Melayu di Sri Lanka. Mereka menyusuri garis keturunannya ke Jawa. Akhirnya perlahan Indonesia dan Sri Lanka semakin satu hati dan secara resmi membentuk hubungan diplomatik pada 2 Agustus tahun 1952. Next, mari kita bandingkan kekuatan militer antara Indonesia dan Sri Lanka. Sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat keempat dunia, lebih dari 275 juta jiwa, Indonesia memiliki 400 ribu personil aktif, 400 ribu personil cadangan, dan 280 ribu paramiliter. Sedangkan Sri Lanka yang kepadatan penduduknya hanya 58 juta jiwa saja. Memiliki 250 ribu personil aktif, 5.500 personil cadangan, serta 11 ribu paramiliter. Indonesia yang memiliki angkatan militer di tiga lini, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Begitu juga dengan Sri Lanka di mana Angkatan Bersenjata Sri Lanka meliputi tiga matra tadi. Selanjutnya, mari kita melihat kekuatan darat. Di mana unit tank Indonesia 314 unit, sedangkan Sri Lanka 182 unit. Kendaraan lapis baja yang dimiliki Indonesia 1.444 unit, sedangkan Sri Lanka 600 unit. Artileri direct Indonesia 413 unit, sedangkan Sri Lanka 164 unit. Untuk artileri gerak Indonesia memiliki 153 unit, sedangkan Sri Lanka tidak memiliki 1 unit pun. Untuk proyektor roket Indonesia memiliki 63 unit, sedangkan Sri Lanka 22 unit. Selanjutnya kita melihat kekuatan laut, di mana kapal induk Sri Lanka dan Indonesia sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Begitu juga kapal perusahaan Indonesia dan Sri Lanka tidak memiliki 1 unit pun. Namun, untuk frigate Sri Lanka sudah memiliki 5 unit, sedangkan Indonesia sudah ada 7 unit. Untuk kapal korvet Sri Lanka tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia memiliki 24 unit. Selanjutnya ada kapal selam Sri Lanka lagi-lagi tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia sudah memiliki 4 unit. Kapal patroli Sri Lanka memiliki 59 unit, sedangkan Indonesia 181 unit. Kapal perang ranjo lagi-lagi Sri Lanka tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia ada 11 unit. Untuk kekuatan udara, di mana pesawat tempur Sri Lanka sudah ada 5 unit, sedangkan Indonesia 41 unit. Pesawat serangan khusus Sri Lanka tidak memiliki 1 unit pun, Indonesia memiliki 23 unit. Pesawat pelatih Sri Lanka memiliki 6 unit, sedangkan Indonesia memiliki 126 unit. Untuk pesawat pengangkut Sri Lanka memiliki 17 unit, sedangkan Indonesia 66 unit. Untuk pesawat misi khusus Sri Lanka hanya memiliki 2 unit, sedangkan Indonesia ada 17 unit. Helikopter Sri Lanka ada 56 unit, sedangkan Indonesia 172 unit. Nah untuk helikopter serang Sri Lanka memiliki 9 unit, sedangkan Indonesia ada 15 unit. Dari ketiga matra tadi, Indonesia mengungguli Sri Lanka. Jumlah armada tempur yang dimiliki harus didukung dengan anggaran militer yang disediakan setiap negara. Tahun 2022, Indonesia menjadikan anggaran militer sebesar 9,3 miliar USD. Namun, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 393,2 miliar USD. Sedangkan Sri Lanka menyediakan anggaran militer sebesar 1,8 miliar USD dengan utang luar negeri sebesar 55,3 miliar USD. Selain anggaran militer, ada juga faktor logistik. Terdiri dari angkatan kerja, di mana Indonesia memiliki 129.366.000 jiwa, sedangkan Sri Lanka 8 juta jiwa. Ada juga kapal sipil, di mana Indonesia memiliki 10.427 unit, sedangkan Sri Lanka memiliki 90 unit. Labuan dan terminal utama Indonesia ada 16, sedangkan Sri Lanka ada 1. Sepanjang 496.607 km cakupan jalan raya yang dimiliki Indonesia, sedangkan Sri Lanka 144.093 km. Untuk rel kereta api, Indonesia memiliki 8.159 km, sedangkan Sri Lanka 1.562 km. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Sri Lanka memiliki 18 bandara. Nah, dari perbandingan tadi, tak heran jika GFP menempatkan Indonesia di posisi ke-15, sedangkan Sri Lanka berada di urutan ke-79 dunia dari 142 negara. Hmm, terlepas dari perbandingan militer yang aku sebutkan, semoga hubungan Indonesia dan Sri Lanka romantis selalu ya. Jangan ada keributan, konflik apapun itu, persahabatan dengan negara yang cukup disegani militernya. Apakah Sri Lanka bisa upgrade segera ranking ke konflik? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati